Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Diberikan panjang umur, diberikan banyak riski Kita mulai untuk mata kuliah data mining Kita bahas yaitu tentang algoritma G-min Nah, algoritma G-min ini termasuk kategori clustering Di awal sudah pernah saya sampaikan Adalah suatu metode penganalisaan data Atau metode data mining Yang melakukan proses permodelan tanpa supervisi Atau istilahnya adalah unsupervised Ini berbeda dengan sebelumnya Sebelumnya yang pernah kita bahas yaitu Algoritma C45 Algoritma ID3 Algoritma knife bias Algoritma KNN ini termasuk supervised Kalau algoritma G-min ini Termasuk kategori unsupervised Atau tanpa supervisi Dan merupakan salah satu metode Yang melakukan pengkelompokan data Dengan sistem partisi Jadi ini merupakan metode Untuk mengelompokkan data Secara atau istilahnya adalah Sistemnya adalah sistem partisi Nah, algoritma ini Terdapat dua jenis data clustering Yang sering dipergunakan Dalam proses pengelompokan data Yaitu Hierartical ya Dan non-hierartical Dan G-min merupakan salah satu Metode Data clustering Non-hierartical Atau Partisional clustering Jadi G-min ini Merupakan salah satu metode Non-hierartical Atau Partisional clustering Nah, ini yang dimaksud dengan Partisional clustering Ya, kalau yang Gambar ini Saya tunjukkan ya Nah, gambar ini Ini original point Ya, original point Kemudian kalau ini adalah Partisional clustering Jadi di partisi Di partisi itu artinya Dibagi Ini adalah bentuknya Nah, metode K-min clustering Ini berusaha Mengelompokkan data Yang ada Kedalam beberapa Kelompok Dimana data Dalam satu kelompok Mempunyai Karakteristik yang sama Satu sama lainnya Dan mempunyai Karakteristik yang Berbeda data Yang ada di dalam Kelompok yang Lain Ini Hierartical clustering Di gambarnya seperti ini Dengan kata lain Metode K-min Clustering Bertujuan Untuk Meminimalisasikan Objektif Function Yang diset Dalam Proses Clustering Dengan cara Meminimalkan Variasi Antar data Yang ada Di dalam Suatu Cluster Dan Memaksimalkan Variasi Dengan data Yang ada Di cluster Lainnya Ini contoh Cluster seperti ini Jadi ada Tiga Bentuk Lingkaran Lingkaran Berwarna Merah Berwarna Hijau Sama Berwarna Biru Kemudian Ini Titik-titik Ini Kalau dia Mendekati Warna Merah Berarti Dia termasuk Clusternya Yang Merah Kalau Mendekati Warna Hijau Termasuk Clusternya Yang Warna Hijau Kalau Mendekati Warna Biru Maka Dia termasuk Clusternya Yang Berwarna Biru Nah Ini Untuk Tahapan Algoritma K-means Jadi Yang Pertama Menyiapkan Dataset Itu Menjadi Syarat Jadi Harus Ada Dataset Kemudian Yang Kedua Menentukan Jumlah Cluster Atau Istilahnya Adalah K Tentukan Dulu Jumlah Clusternya Ini Mau Dibagi Menjadi Berapa Cluster Ditentukankannya Yang Langkah Yang Ketiga Yaitu Pilih Titik Sentroid Secara Acak Nanti Akan Kita Jelaskan Di penjelasannya Memilih Titik Sentroid Secara Acak Yang Keempat Kelompokkan Data Sehingga Terbentuk K Buah Kabuah Cluster Dengan Titik Sentroid Dari Setiap Cluster Nah Baru Langkah Yang Keempat Kita Mengelompokkan Data Yang Kelima Kita Lakukan Adalah Perbarui Nilai Titik Sentroid Yang Keenam Diulangi Dari Langkah Ketiga Mulai Dari Pilih Titik Sentroid Secara Acak Sampai Langkah Kelima Perbarui Nilai Titik Sentroid Sampai Nilai Titik Sentroid Tidak Lagi Berubah Artinya Nilai Titik Sentroid Lama Dengan Nilai Titik Sentroid Baru Itu Adalah Sama Kalau Sudah Itu Sudah Sudah Selesai Nah Contoh Jadi Mungkin Kita Lebih Mudah Memahaminya Dengan Sebuah Contoh Contohnya Data Yang Telah Ada Pada Tabel Di Bawah Ini Digunakan Untuk Menentukan Clustering Kemudian Data tersebut Dianalisis Data set Tersebut Memiliki 15 Record Dan Memiliki Atribut X Dan Y Nah Ini Datanya Ini Yang Pertama Menyiapkan Data set Jadi Jadi Disini Ada 15 Data Dari Angka 1 Sampai Data Ke 15 Kemudian Ada Nilai X Sama Nilai Y Ini Datanya Nah Data Ini Nanti Akan Kita Clusterkan Nomor Satu Itu Ikut Cluster Berapa Nomor Dua Ikut Cluster Berapa Nomor Tiga Ikut Cluster Berapa Ini Data set Ada 15 Nah Yang Kedua Kita Menentukan Jumlah Cluster K Jadi Jumlah Clusternya Sudah Saya Tentukan K Nanti Ada Tiga K Ada Tiga K Ini Bebas Ditentukan Nanti Dia Menjadi Beberapa Bagian Nah Langkah Yang Ketiga Kita Akan Pilih Titik Sentroid Secara Acak Oke Kita Akan Lihat Titik Sentroid Secara Acak Nah Kalau Penentuan Titik Sentroid Ini Bagaimana Ini Bebas Bebas Artinya Kita Bisa Menentukan Nilai X Dan Nilai Y Bebas Atau Kita Bisa Menentukan Nilai X Dan Nilai Y Berdasarkan Data Yang Ada Disini Misalnya Kita Cari Data Terkecil Adalah 1 Dan 7 Kemudian Data Tengah Mungkin Adalah 4 Sama 9 Misalkan Data Yang Tertinggi 10 Sama 5 Misalnya Atau Kita Buat Sendiri Juga Boleh Jadi Ketika Nilai Titik Nilai K 3 Berarti Kita Menentukan C Cluster Cluster Atau Centroid C1 C2 C3 Ini Berdasarkan Penentuan Nilai K Kemudian Kita Menentukan Nilai X Dan Y Ini Bebas Ini Bebas Boleh Kita Mengambil Dari Yang Sudah Ada Disini Atau Kita Buat Baru Nah Ini Kalau Contoh Yang Sudara Lihat Ini Kita Buat Baru Jadi Titik Centroid C1 X Y 4 Nanti Saya Kasih Simbol Berwarna Segitiga Berwarna Hijau C2 X 5 Y 6 Nanti Saya Kasih Tanda Segitiga Berwarna Merah C3 X 9 Y 8 Nanti Nanti Saya Kasih Gambar Atau Simbol Segitiga Berwarna Ungu Jadi Sekali Lagi Titik Centroid Ini Acak Jadi Nanti Kalau Sudara Lihat Contoh Lain Titik Centroid Menggunakan Data Boleh Tidak Menggunakan Data Juga Boleh Ya Itu Yang Harus Sudara Pahami Nah Kemudian Kita Akan Melakukan Visualisasi Data Nah Ini Boleh Iya Boleh Tidak Ini Saya Pakainya Excel Visualisasi Data Nah Dari titik Ini Kita Akan Melakukan Visualisasi Data Ini Data Data Yang Tadi Ini Data Yang Tadi Coba Saya Tampilkan Dulu Data Yang Tadi Nah Ini Jadi Yang Pertama Ini 7 Sama 1 Berarti Ini X Nya 1 Y Nya 7 Ini X Kalau Data Pertama Mana X 5 Y 2 5 X Y 2 Nah Ini Data Pertama Jadi Kalau Sudara Lihat Ini Artinya Semua Data Yang Ada Disini Kita Pindah Ke Visualisasi Data Ini Supaya Lebih Bisa Memahami Supaya Sudara Lebih Memahami Tentang Konsep Dari Algoritma K-Means Jadi Semua Data Ini Saya Pindah Ke Dalam Bentuk Grafik Ya Dalam Bentuk Grafik Seperti Ini Nah Data Pertama 5 2 X Yang Bawah Ini X Yang Horizontal Yang Vertikal Ini Adalah Y Jadi Data Pertama 5 2 Ini Berarti 5 X Y Y 2 Nah Ini Data Pertama Data Kedua 2 3 Berarti 2 X 3 Y Dan Seterusnya Ini Bisa Dipahami Dulu Kemudian Kalau Sudah Sudah Yang warna Biru Kecil Kemudian Kita Menentukan Simbol Yang Digunakan Untuk Titik Sentroid Simbol Simbol Yang Pertama Berwarna Hijau Atau C1 Itu X Nya 1 Y 4 X 1 Disini Y 4 Nah Ini Kita Kasih Simbol Berwarna Hijau X X 5 Y 6 X 5 Kemudian Y 6 Nah Ini Kita Kasih Warna Merah X 9 Y 8 X 9 Y 8 Nah Nanti Data Yang Ada Disini Itu Kita Klaster Menjadi 3 Bagian Data Ini Apakah Ikut Yang Warna Hijau Atau Ikut Yang Warna Merah Atau Dia Nanti Bisa Ikut Ke Warna Yang Ungu Sampai Sini Oke Data Yang Ke Ini Ini Apakah Ikut Warna Ungu Apa Ikut Warna Merah Apa Ikut Warna Hijau Oh Kalau Ini Ya Otomatis Ikut Warna Ungu Belum Tentu Harus Kita Lakukan Perhitungan Menggunakan Algoritma G-means Oke Itu Gambarannya Nah Langkah Yang Keempat Langkah Yang Keempat Yaitu Mengelompokkan Data Sehingga Terbentuk K Buah Cluster Dengan Titik Sentroid Dari Setiap Cluster Nah Ini Rumusnya Jadi Untuk Mengelompokkan Data Rumusnya Seperti ini D IJ Jarak Objek Antara Objek I dan C Sama Dengan Akar Dari Sigma P Dimana K Sama Dengan 1 P Itu Jumlah Data Sigma Berarti Penjumlahan Kurung Buka X IK X IK Itu Adalah Koordinat Dari Objek I Pada Dimensi K Dikurangi X J K X J K Itu Adalah Koordinat Dari Objek I Pada Dimensi K Baru Dikuadratkan Rumusnya Seperti Itu Oke Kita Mulai Lakukan Perhitungan Yang Keempat Kelompokkan Data Nah Kita Lihat Datanya Dulu Nah Ini Datanya Datanya X Ini X Ini Y Sama X Ini Y Kemudian Kita Lihat C1 Titik Centroid 1 Ini Titik Centroid 1 X X Nya Adalah 1 Y Nya Adalah 4 Kita Ngitung C1 Dulu Yang C2 C3 Nanti Nah Kita Masukkan Dulu Dari Rumus Yang Tadi Y Y Y Akar Akar Kurung Buka 5 5 5 Itu adalah nilai X Atau nilai data Dikurangi 1 1 itu adalah nilai X Dari titik centroid 1 Kuadrat Ditambah 2 2 2 ini adalah nilai Y Dikurangi 4 4 itu juga nilai Y Tapi dari titik centroid C1 Dikuadratkan Nah oke Coba kita hitung pakai kalkulator Ya Jadi yang pertama 5 Dikurangi 1 4 ya 4 4 Kita Kuadratkan 16 Ya 16 Kita simpan Mana ada M plus Nggak ya Nah kita simpan pakai M plus Karena nanti penambahan ya Penambahan kita simpan Kemudian 2 Dikurangi 4 2 Dikurangi 4 Minus kan Minus 2 Kita kuadratkan 4 Ya 4 Kita simpan M plus Ini kelihatannya Penggunaan M plus Sudah pernah saya bahas ya Atau kalau enggak 16 Ditambahkan 4 gitu kan Setelah itu kita tekan MR Ya 16 Tambah 4 kan 20 ya Nah ini kita tekan MR 20 Baru 20 ini Kalau sudah ketemu Baru kita buat Akar Kita cari Akar Akar Oke Akar mana Oke kita cari Akar dari 20 Akar dari 20 Nah ini hasilnya ya Akar dari 20 Adalah 4, 4 72 Sekian ya Akar dari 70 Nanti bisa dihitung Sendiri ya Dihitung sendiri Menggunakan Kalulator ya Menggunakan Kalulator Sebentar ini Coba saya cari ya Akar dari 20 Oke Kalulatornya Kalau ketemu ya Kalulatornya Kuransi Bukan ya Harusnya ini ya Harusnya Akar dari 20 Oke ya Jadi kalau di Excel Pakainya seperti ini ya Nah ini di Excel Mana tadi SQRT ya SQRT Kita pakainya Atau kita coba disini ya Sama dengan S Ini misalkan nilainya 20 ya 20 Sama dengan SQRT SQRT Dari 20 4, 472 Sekian Ya Itu adalah Akar dari 20 Nanti silahkan Sudara cari ya Ini Belum ketemu ya Belum ketemu Untuk mencari Akar Nah Ini ketemu hasilnya Ini ketemu hasilnya Ini kita lakukan hal yang sama Untuk data yang kedua Ya Sehingga ketemu hasilnya adalah 1,414 Kita lakukan hal yang ketiga 4,472 Sampai data ke 15 Langkahnya sama ya 2 2 dari mana 2 dari nilai X 1 dari mana 1 dari nilai X Ini 1 semua Ya Nilai dari titik centroid C1 Ini 4 semua Yang berubah hanya yang di depan Yang di depan Menyesuaikan data yang ada Di sini Nah sehingga kita ketemu Data Data ini Ini dari titik centroid 1 dan 4 Kemudian langkah berikutnya Kita akan menghitung Untuk titik centroid Yang kedua Atau C 2 C2 Yaitu X nya 5 Y nya adalah 6 Ini lakukan langkah yang sama Kita lakukan perhitungan Perhitungannya gak susah ya Jadi perhitungannya Sederhana ya Perhitungannya adalah Sederhana ya Ini perhitungan Pake kalkulator Biasa Sudara sudah Bisa melakukan Perhitungannya ya Untuk Perhitungan sederhana Akar Akar Nah ini ya Ini akar ya 4,721 Pakai yang standar Oke Misalkan coba kita hitung Satu ya 5 kurangi 5 0 0 kuadrat 0 2 dikurangi 6 2 dikurangi 6 Min 4 Min 4 Kuadrat 16 Ya 16 akar Adalah 4 Ini datanya Kita hitungnya Pake ini Pake yang standar Pake yang standar Nah ini kita menghitung Untuk titik centroid C2 Sama seperti yang atas Saya tahu Kemudian kita menghitung Titik centroid C3 Kita menghitung Titik centroid C3 Dimana X nya 9 Y nya 8 Kita lakukan perhitungan Sehingga ketemu hasil Nah Dari perhitungan Nilai C1 C2 C3 Ya Titik centroid Dari setiap klaster Kita ketemu nilainya C1 Itu adalah 4,472 C2 nya 4 C3 nya adalah 7,2 Sekian Ya Data yang kedua C1 nya 1,414 C2 nya 4,24 C3 nya adalah 8,602 Nah Hasilnya Nah ini yang saya maksud Hasil ini Adalah Nilai terkecil Dari C1 C2 Dan C3 Berarti Dicari nilai yang paling Kecil Contohnya Nilai yang terkecil Dari Data pertama 4,4 4 sama 7,2 Yang paling kecil yang mana Yang paling kecil adalah C2 Sehingga Ini termasuk Kategori C2 Oke sampai sini dulu Yang kedua 1,4 4,2 8,6 Yang terkecil mana? Yang terkecil adalah 1,4 Sehingga Hasilnya adalah C1 Atau ini merupakan Bagian dari C1 Data kedua merupakan Bagian dari C1 Yang ketiga 4,4 2,8 Sama 6 Yang paling kecil adalah C2 Kemudian yang ini 8,4 4,4 2,8 Yang terkecil adalah C3 Sehingga kita ketemu Hasilnya Ini ketemu hasilnya Kita lanjutkan Langkah yang kelima Langkah yang kelima Kita akan memperbarui Nilai titik sentroid Ini rumusnya Sama dengan 1 per NK Sigma NK Ki sama dengan 1 Ki X Ki Ini titik sentroid Dari kluster Ke Kemudian NK Inilah lebahnya data Pada kluster ke K X Ki adalah Data ke Ki Pada kluster Ke K Oke Kita akan memperbarui Nilai Titik sentroid Nah ini Kita akan memperbarui Jadi nanti Dia akan berhenti Ketika Titik sentroid Lama dan Titik sentroid Baru Sama Nah gimana Cara menghitungnya Oke Cara menghitungnya Yang pertama Kita hitung Untuk C1X Sama C1Y C1X Lumusnya 1 per 4 4 ini dari mana 4 ini adalah Jumlah banyaknya Hasil dari C1 Kita hitung ya C1 nya adalah 1 2 3 4 Ya 1 ini rumusnya ya 1 per 4 1 2 3 4 Ini juga sama ya Kalau ini kenapa 7 C2 nya Kita hitung 1 2 3 4 5 6 Dan 7 C3 berapa 4 1 2 Oh kok C3 ya C3 1 2 3 4 Jadi datanya pas ya 4 tambah 7 11 11 tambah 4 Adalah 15 Ini sudah terbagi menjadi C1 Sampai C7 Nah kemudian Kemudian Sigma Dari Ini ya Sigma dari Ini Nah Kenapa angka 2 Ya Angka 2 itu dari mana Angka 2 itu adalah Nilai X nya Sampai besar coba Oke Kita lupa besar ya Angka 2 itu adalah Nilai X nya 4 itu dari mana 4 itu adalah nilai ini 1 dari mana 1 nilai X 2 dari mana 2 dari ini Nanti kebalikan Kalau 3 3 itu adalah nilai Y Ya Dari data kedua Dia termasuk kategori C1 2 itu dari Ini ya 2 ini Itu diperoleh dari sini 7 itu diperoleh dari sini 6 2 itu dari sini Oke saya ulangi ya 1 per 4 1 ketentuan 4 itu dari mana 4 itu adalah Jumlah dari Total keseluruhan C1 2 dari mana 2 dari nilai X Yang hasilnya C1 2 4 dari mana 4 dari Data keempat Yang hasilnya Adalah C1 1 dari mana 1 ada dari sini Data ke 7 Yang hasilnya adalah C1 2 dari mana 2 dari X Dari hasilnya C1 Datang ke 9 Oke Kemudian kita hitung 2 tambah 4 Tambah 1 Tambah 2 9 1 per 4 itu adalah 0,25 Desimalnya Sehingga 0,25 Dibakalikan 9 Ya Kita coba hitung 0,25 0,25 Kita kalikan 9 Sama dengan 2,25 Sehingga Kita memperoleh Nilai Sentroid Baru Ya Ini Yaitu X dari C1 Adalah 2,25 Nilai Y nya berapa Nilai Y nya juga sama Ini 1 per 4 Jumlah C1 nya 4 3 itu adalah nilai Y Ini ya 3 nilai Y 2 Ya 7 2 ini Kita jumlahkan Hasilnya adalah 3,5 Sehingga nilai Y nya adalah 3,5 Nah Untuk menghitung C2 sama 1 per 7 1 Rumusnya 7 dari mana 7 adalah jumlah Dari Keseluruhan C2 Ya 5 3 5 3 4 6 9 Dari mana 5 3 5 3 4 6 9 Yang Y nya juga sama Ini adalah nilai Y nya 2 8 5 6 9 4 1 Kita jumlahkan Sehingga diperbarui Nilai Sentroid baru Dari nilai X C2 nya adalah 5 Y nya adalah 5 Yang 3 juga sama ya 1 per 4 4 itu adalah jumlah dari Hasil Hasil C 3 7 10 78 C3 kita lihat 7 10 7 8 Sehingga Nilai C3 diperbarui Adalah nilainya 8 Y nya adalah 7,25 Oke itu ya Sambil latihan ya Semoga saudara bisa Memahaminya Nah Kalau sudah nilai ini Yang sudah diperbarui Tadi langkahnya Yaitu kita kembali Dari langkah ke 3 Nah Kita melampi Kelompokkan data Sehingga terbentuk K Cluster Dengan titik sentroid Dari setiap Cluster Kita perbaiki Ini kan 5 nya tetap ya Yang berubah hanya Adalah nilai Sentroid nya X nya 2,25 Tadi kan beda kan 1 kan Y nya adalah 3,5 Diperbaiki semuanya Ya Diperbaiki semuanya Sehingga kita ketemu hasil Kita lakukan Untuk yang C2 Nilainya sudah berubah C2 nya adalah X nya 5 Y nya 5 Kita lakukan Perhitungan seperti Yang tadi Sehingga dia Mendapatkan nilai Yang ada disini Kita lakukan Untuk yang C3 Langkahnya sama Langkahnya sama Kita lakukan Perhitungan Hasilnya seperti ini Baru Kita melakukan Hasilnya Ini ya Hasilnya sama Nilai yang terendah Yang akan menjadi hasil Ini adalah C2 Ini adalah C1 Lebih kecil Nilai yang terkecil Ini ya Hasil ya Nilai yang terkecil Dari C1 C2 Dan C3 3 0 3,75 0 Yang terkecil Oke Itu adalah Hasil dari Ini Nilai dari C1 C2 Dan C3 Nah langkah berikutnya Langkah berikutnya Kita akan memperbarui Nilai titik Sentroid Jadi nanti Kalau lama dan baru Sudah sama Berarti kita selesai Kita akan memperbarui Nilai dari titik Sentroidnya 1 per 4 Kenapa 4? Jumlahnya adalah 4 Ini nilai X-nya Sama Ini nilai Y-nya 2,5 3,5 1 per 7 Jumlah C2-nya adalah 7 1 per 7 juga sama Ini nilainya Sehingga Sehingga nilai titik sentroid Baru 2,25 3,5 5 sama 5 8 sama 7,25 Nah nilainya sama Kalau diperbarui Nilainya adalah sama Berarti sudah Selesai Ini kita visualisasi Ini visualisasi Ini yang tadi Ini yang tadi Ini yang tadi 1,4 5,6 9,8 Kemudian ini semula Belum telah Baru ini kita mulai Jadi ini Ikutnya Hijau Ini ikutnya hijau Ini ikutnya hijau Totalnya kan 4 kan? C1,4 kan? C2,7 1,2,3,4 5,6,7 C3-nya 4 1,2,3,4 Nah ini Usianya dari Plaster Oke mungkin itu Yang dapat saya Sampaikan Silahkan Saudara Belajar Kalau ini saya buat Pakai Excel ya Nah ini saya buat Pakai Excel Jadi datanya Saya ketik dulu Kemudian Saya menentukan Nilai titiknya Ini saya lakukan Perhitungan biasa Pakai akar ya Akar B27 Kurangi B21 Ini B21-nya Saya tetap ya Saya kunci Pakai fungsi absolut Pangkat 2 Ditambahkan ini Ini ketemu Kemudian hasil Ya ini Ini hanya Logika sederhana ya Jadi ini Dicari Nilai Paling kecil Nilai min Kemudian ini Baru dibandingkan Yang sama dengan Yang ada disini Ini Ini hasilnya Oke Jadi Baiknya Saudara latihan Menggunakan Excel ya Silahkan gunakan Fungsi-fungsi Rumus sederhana Ya TSGRT ini kan Mungkin sudah Sering diajarkan Pangkat itu kan Kita tinggal pakai Tanda Apa ini Tanda pangkat ya Atau Angka berapa itu Angka 6 ya Angka 6 pakai shift Oke mungkin Itu yang Dapat Saya Sampaikan ya Ini hasil akhirnya Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan Saudara tanyakan Melalui Whatsapp group Atau melalui Google Classroom Baik Saya kira cukup Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh